Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi faradu alayna Bil'ibadah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalahu ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma pasalli wasallim Ala sayyidina wa nabiyina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ajima'in amma ba'du Para pemirsa Lentera Islam BRTP yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa kita semuanya Memuji kehadirat Allah Atas nikmat dan karunia Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya di awal aktivitas kita Di awal aktivitas pemirsa Dan seluruhnya Dimanapun berada tentunya awali Dengan kalimat toyibah Senantiasa kita selalu Berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal Alamin La ilaha illallah La mawjuda illallah La ilaha illallah La mawjuda illallah La ilaha illallah La matluba illallah Bismillah Bismillah Tawakalna ala Allah La hawla wa la kuwata illallah Billah Astaghfirullah al-adhim Wa atubu illallah Pemirsa lentera Islam Ba'RTP yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya salawat dan salam Tetap terlimpah tercurah kepada Rasul Agung Nabi yang mulia Rasulillah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Para pemirsa lentera Islam Yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Di perjumpaan kita saat ini Allah memberikan kepada kita Sehat wal afiah Diberikan kula kita Yakni keistikomahan Di dalam melaksanakan Aktifitas ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lantaran Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menciptakan manusia ini Sebaik-baiknya bentuk Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Walakod karamna bani adam Ternyata telah dimuliakan manusia ini Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Atin ayat 4 Pula Allah katakan Lakod kana Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan manusia ini Dengan sebaik-baiknya bentuk Artinya adalah manusia ini tinggi Manusia ini mulia Manusia ini memiliki Harkat martabat yang tinggi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Rendahkan kembali ini manusia Summa rodadnahu Pi aspali sapilin Ternyata manusia ini Dibikin rendah oleh Allah Dibikin serendah-rendahnya Sehinah-hinahnya Siapa mereka? Itu adalah manusia Pertama manusia itu Begitu amat sangat mulia Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan makhluk yang lain Begitu pun yang namanya manusia Diciptakan oleh Allah Dengan sebaik-baiknya bentuk Akan tetapi manusia Direndahkan kembali oleh Allah Setelah itu Ternyata Allah tahsis Ayat itu Illa alladina amanu Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga manusia ternyata Tidak semuanya direndahkan oleh Allah Tidak semuanya ternyata dihinakan oleh Allah Ternyata ada dua kelompok manusia Dikecualikan oleh Allah Yang pertama adalah Illa alladina amanu Orang-orang yang beriman kepada Allah Pemirsa Beriman bahwasannya ada yang menggerakkan seluruh makhluk Beriman bahwa dunia ini ada yang menguasai Beriman bahwa seluruh alam ini ada yang mengatur Ada yang menggerakkan Yakni adalah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu siapa lagi mereka yang dimuliakan oleh Allah Sehingga tidak menjadi manusia yang hina dina Menjadi manusia yang terendah serendah rendahnya Wa'amilus sholihat adalah orang-orang yang beramal soleh Sehingga Rasul mengatakan Al-imanu urianun Iman itu telanjang pemirsa Artinya kalau hanya kita beriman saja Tanpa adanya yang namanya amaliyah soleh Sehingga Rasul mengatakan Walibah suhu takwa Artinya apa? Bajunya orang yang beriman ini adalah takwa Takwa itu adalah amilus sholihat Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya kita berharap kepada Allah Bahwa kita semua ini tadinya mulia Dan tentunya kita seterusnya dimuliakan pula oleh Allah Termasuk daripada dua golongan tadi Amanu dan amilus sholihat Amin ya Allah ya rabbal alamin Para pemirsa lantara Islam berTV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tentu saat ini kita akan kaji sebuah tema Yang bertemakan adalah Dunia untuk empat golongan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan dunia Ini adalah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Untuk orang-orang yang mengatakan dirinya amantu Bila beriman kepada Allah Lalu amilus sholihat Orang-orang yang ingin melaksanakan Yakni adalah pembuktian daripada iman Yakni adalah amilus sholihat Menjadi orang-orang yang takwa Makanya pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Bahwasanya untuk empat kelompok manusia Suatu ketika Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat Apa kata Rasul Uhadisukum Hadisan Bahwasanya Rasulullah s.a.w. memberikan kepada kamu sekalian Sebuah hadis Ikhfadu Maka Jagalah hadis ini Maka hapalah hadis ini Maka telitilah hadis ini Kata Rasul Apa kata Rasul Inna dunya li arbaatin napar Bahwasanya dunia ini adalah Untuk empat kelompok manusia Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Siapa pemirsa Empat kelompok manusia ini Yang Allah bagi di dunia ini Insya Allah akan kita lanjutkan Setelah yang lewat berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!